Kebakaran terjadi di pabrik pembuatan helm di Kampung Nawing, kecamatan Rumpin Bogor, Jawa Barat. Asap hitam pekat membumbung dari pabrik produsen helm tersebut. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh pembuatan bahan baku helm di dalam pabrik. Empat unit pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Sejumlah karyawan yang saat itu tengah bekerja pun panik menyelamatkan bahan baku helm yang belum terbakar yang ada di dalam bangunan pabrik. Tidak hanya itu, api juga merembet hampir kemukiman warga, hingga membuat panik warga. Dalamnya penyelamatan lain air, airnya terlalu jauh sumber airnya, dan jalur akan cuma satu akses untuk masuk unit, cuman satu mobil. Api berhasil dipadamkan setelah empat jam proses pemadaman. Namun penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian Rumpin. Dari Bogor, Iwan Setiadi, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sarul Yassin Limpo akhirnya mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Misalnya koboy mengamuk hingga letuskan senjata api, akhirnya jadi tersangka. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Sebuah pabrik vulkanis irban di Majalengka, Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun pemilik merugi ratusan juta rupiah. Bersama saya, Nyerpa Suri. Inilah Ainews Malam selengkapnya. Kebakaran hebat terjadi di toko vulkanis irban yang berada di ruas jalan rai Ciga Song Sukahaji Majalengka, Jawa Barat. Akibatkan kepulauan asap hitam membubung tinggi. Api semakin membesar setelah ditiup angin kencang, dan bahan yang mudah terbakar di lokasi sehingga menyulitkan petugas Damkar dan Satpol PP Majalengka. Kebakaran hebat yang terjadi di toko vulkanis irban akibat konsleting listrik, lalu menyambar serbuk ban yang berada di bagian belakang. Menurut Juda, salah satu karyawan menjelaskan api berasal dari konsleting listrik, lalu menyambar bubuk ban sehingga api terus membesar. Jadi dari listrik, ya bunyi gitu, cuma pas nempelnya diserbuk, ya serbuk langsung nyala, udah susah diimu. Kepala Bidang Damkar dan Pol PP Majalengka puja menjelaskan dari hasil bubuk ban. Kami tadi berawal dari konsleting listrik, lalu menyambar keserbuk ban, dan akhirnya menimbulkan kebakaran yang cukup. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah itu, namun pemilik ban vulkanis yang mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Majalengka Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi AINIS melaporkan. Kita ke informasi Syahrul Yassin Limpo, mengundurkan diri sebagai Menteri Pertanian. Surat pengunduran Syahrul Yassin Limpo telah diterima Men Setnek Pratikno. Syahrul Yassin Limpo mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Sekretariat Negara atau Kementerian Sekretariat Kamis sore untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri. Pengunduran diri Syahrul Yassin dari Kursi Menteri terkait dengan kabar penetapannya sebagai tersangka kasus tugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo tidak datang seorang diri. Dia didampingi rekan separtai, Siti Nurbaya, yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya sore hari ini datang meminta waktu bawa presiden dan diberi kesempatan melalui Men Seknek Tak Pratik. Untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presensi yang open notion maksudnya menghakimi saya dulu karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap menghadapi. Pak Syahrul menyampaikan surat kepada Bapak Presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Jadi surat itu sudah kami terima baru saja dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Dan sebagai tindak lanjut ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti. Nanti saya menunggu aran Bapak Presiden. Sebelum menyampaikan surat pengunduran diri, Syahrul Yassin Limpo diperiksa selama 3 jam di Polda Metro Jaya. Pada 19 Juni 2023, KPK memeriksa Syahrul Yassin Limpo atas kasus tubuhnya. Keputusan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK kemudian menggeledah rumah dina Syahrul Yassin Limpo di Widya Chandra, Jakarta dan rumahnya di Makassar. Saat penggeledahan, Syahrul Yassin sedang melakukan kunjungan kerja di Italia. Sementara itu Ketua KPK Firly Bahuri membantah adanya isu pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Firly menegaskan tidak pernah berhubungan dengan pihak yang berperkara. Pernyataan disampaikan Firly Bahuri saat menggelar konferensi PERS di gedung KPK. Firly menegaskan isu pemerasan kepada Menteri Yassin Limpo itu tidak benar. Firly juga menyinggung banyaknya pencatutan nama KPK beserta pimpinannya. Firly menegaskan tidak akan pernah ada hal-hal orang pertemuan saya atau apalagi kawasan lainnya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 milah dolar. Pertama itu saya baca ya kan, saya pastikan itu tidak ada, ya saya pastikan itu tidak ada. Bawanya itu 1 milah dolar banyak itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih 1 milah dolar ini? Ya, yang berikutnya saya ingat itu, yang pastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di bagian pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagai mantan kentuan hukum, KPK juga tidak pernah berhubungan dengan para pihak apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanyaan itu kenalnya hanya Menteri, di saat rapat, rapat terbatas, walaupun sedang kebidat paribunan. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, dan Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani, hari ini bertemu di salah satu kafe di Menteng, Jakarta. Dalam pertemuan, Puan dan Kaisang bersepakat, Pemilu 2024 harus dijalani dalam situasi damai dan kondusif. Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, dan Ketua DPP-PDIP, Puan Maharani, melakukan pertemuan di salah satu kafe di Bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan diduga membahas kerjasama politik antara PDI Perjuangan dan PSI jelang kontesasi Pilpres 2024. Dalam pertemuan tersebut, Puan dan Kaisang bersepakat pemilu 2024 harus dijalani dalam situasi damai dan juga kondusif. Jadi, bahwa kami berdua bersepakat dalam mencermati pemilihan umum yang akan datang dalam politik, bahwa kita akan sama-sama menjaga situasi kondusif, situasi damai, jangan sampai kemudian terjadi apa-apa atau ketidaknyamanan dalam kondusif kesejaan demokrasi ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, juga menyampaikan permintaan maaf kepada Puan lantaraan PSI yang disebut sempat mencela PDIP. Saya juga tadi sempat meminta maaf untuk teman-teman PNI yang dulunya, apa namanya bisa dibilang mencela ataupun merendahkan PDIP, saya dari PSI meminta maaf kepada Pak Puan secara langsung dan teman-teman PDIP yang lainnya. Baik lagi, ini pesta demokrasi harus dijalankan secara bergembira, santun dan santui. Pada pertemuan siang ini, Ketua PSI tersebut turut dampingi oleh Ketua Dewan Pembina, Giring Ganesa dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Trijulianti, AYUS melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana perayaan hari ulang tahun ke-78 TNI di Monas dimeriahkan dengan rangkaian atraksi udara, salah satunya atraksi pesawat tiga matra dan jet tempur yang menghiasi langit Jakarta. Semarakhut ke-78 TNI Langit Jakarta dihiasi dengan sejumlah atraksi dari pasukan gabungan TNI mulai dari atraksi penerjun payung hingga pesawat tempur dari matra darat, laut dan udara dengan melibatkan 91 pesawat dan 78 personel. Beragam demonstrasi diantaranya flypass pesawat tempur hingga freefall membuat semarak perayaan HUT TNI. Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iryana serta sejumlah pejabat negara terlihat antusias menonton atraksi udara. Upacara dan delvile HUT ke-78 TNI melibatkan 4.630 personel pasukan dan 130 alutsista. Perayaan HUT TNI kali ini mengambil tema TNI Patriot NKRI pengawal demokrasi untuk Indonesia Maju. Sementara itu ribuan warga menikmati secara langsung berbagai pertunjukan di silang Monas. Warga berdatangan sejak pagi hari demi mengambadikan momen atraksi udara. Dari Jakarta, tim Liputan I News melaporkan. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo mengakui anggaran yang dimiliki negara sangat terbatas untuk memodernisasi alutsista karena ada kesejahteraan masyarakat yang harus diperhatikan. Masih ada sekala prioritas. Alutsista itu penting, tetapi dilihat apakah ada yang lebih penting. Apakah kita akan perang ganda, jadi yang didahulukan yang mana. Puting Beliung melanda wilayah Temanggung, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda. Terima kasih sudah menonton!